keluarkan aku dari sini baiklah oke ini dia untuk sobat super jumpa lagi di informasi dan dokumen kita seperti biasanya sesuai permintaan untuk yang minta relay nanti tolong di videokan ya oke kita videokan selagi sempat gitu ya ini kebetulan kita sempat permintanya relay bilet untuk motor bebek yaitu karisma karisma supra 125 all batman itu jalurnya masih sama oke ya bahkan untuk Yamaha sekalipun jalurnya sama hanya saja kan warna-warnanya yang beda ini yang diminta untuk Honda kalau gak salah karisma ya oke nanti seperti apa cara pasangnya bila membeli relay seperti ini dan biletnya masang sendiri di rumahnya sana ya biletnya masang sendiri di rumah oke ini dia disini terdapat dua kabel yang menuju kaki motor yang ada di bawah jok motornya nah dua kabel ini nanti ditempelkan ke aki motor yang merah ini positif yang hitam negatif jadi yang ke aki motor dua buah ditempelkan satu-satu seret-seret gitu ya nah setelah berhasil menempelkan ke aki motor dua buah ini ini kan kesini nah kesini ya kita urut-urut nah ini kan kesini kesini nah ini ada soket pemisah gampang mau masang kabel ini gak usah membawa-bawa sama relaynya karena kita juga punya versi yang non soketnya juga ada harganya lebih hemat sih nah kesini-kesini ini relay naruh relay harus begini atau begini kita tidak menyarankan begini kebalik namanya ini anggap kepalanya ini kakinya jadi harus miring gak masalah harus begini nanti kalau terbalik dia cepat karatan di dalamnya kurang lebih begitu oke ya kan ini terus kesini disini hanya ada tiga kabel dan soken 4 pin soken 4 pin kemana ini juga sudah ada keterangannya ya ini untuk kebagian biletnya kalau pasang alis ya alis demon AE-nya biletnya negatifnya begitu ya terus ini yang tiga kabel kemana ini itu nah ada keterangannya disini ke kabel lampu original jadi ke kabel lampu lampu original di motornya sana gitu ya atau saklar masih sama kan saklar juga kan tembusannya ke lampu original gitu ya disini ada kabel coklat putih biru coklat senja putih dekat biru jauh nah contoh ini kan namanya kepala kepala lampu gitu lah ya atau reflektor gitu katalannya di motor karisma tersebut kan ada kepala dan ini veting ada lampu ada veting nah veting ini kan punya kabel veting ini tuh punya kabel tiga buah ini menuju saklar gitu ya nah ini itu ditempelkan ke mau disambung ke veting ini juga boleh yang putih ya ke putih lagi karena Honda kan maka dari itu kalau Yamaha nanti harus di toko pedainya yang ditulis untuk Yamaha gitu supaya kita sesuaikan dengan kode di motornya yang biru ya ke biru lagi terus kan untuk lampu originalnya kabel lampu original kan ada tiga buah negatif negatifnya gak usah dipakai hanya ada positif saja terus ini kabel coklat kemana kabel coklat silahkan diikutkan ke out contact kalau posisi untuk supra Batman biasanya ya dia sudah ada saklar on off gitu ya kalau ini ya ikut ke kontak aja jadi begitu di motor di kontak nanti senjanya langsung nyala ini langsung ada arus kesini menuju ke AE nah ini kan kebagian biletnya merah positif bilet biru positif selenoid jauh atau jauh coklat ada AE DE alis dan lain sebagainya hijau digabung semua contoh bilet ini namanya kabel bilet ada dua buah item negatif merah positif dan ini ada dua kabel kecil-kecil ini namanya kabel selenoid atau sistem cut off lampu jauh gitu ya ini biasanya salah satu diambil digabung menjadi negatif disini yang satu untuk positif jauh yang satu untuk positif bilet nah begitu ya jadi negatifnya ini yang digabung itu masuknya disini sesuai kita pakai kabel warna hijau ada tandanya ya nah begitu positif bilet ya berarti ini masuk ke jalur positif bilet disini sudah ada tandanya lagi ya tuh ini silenoid kabel biru berarti disini ada kabel biru ini tadi yang kecil satu kesini kalau pakai AE DMON negatifnya digabung lagi jadi satu disini positifnya di kabel coklat nah ini ya oke jelas ya walaupun sekedar lisan tapi memang kita harus menjelaskannya nah ini juga kita bisa ngedeteksi berfungsi gaknya ya nah ini kan negatif nih ini juga bisa dites tanpa apa sih namanya tanpa lampu juga bisa ini kalau kita kasih arus berarti kan dia konek nih yang dekat jauh nih 123 ya nah ini kan konek nih ada indikatornya juga tuh lampu dekat nah ini lampu jauh nah jauh dekat nah begitu ya oke walaupun sekedar penjelasan lisan mudah-mudahan jelas untuk yang punya barangnya silahkan dipasang sesuai penjelasan dan sesuai kertas yang ada disini kita packing saja kita percepat saja ya untuk packingnya ya supaya gak panjang lebar ini dia kita packing dulu dah ini dia satu dua tiga ini dia ya oke untuk kali ini untuk sobat-sobat yang ada di di kota kudus ya di kota kudus jawa tengah oke untuk sobat-sobat untuk rilai seperti ini kita sudah online di tokopedia saja tidak ada yang lain silahkan ke whatsapp kita dulu yang ada di bagian tentang untuk komunitasnya nanti kita tunjukkan tapi emang we are slow respond ya sekian dan terima kasih ini posisinya itu dia requestnya minta kurir yang menjemput barang ya jadi kita gak perlu datang ke expedisinya kebetulan dia minta paksel nanti dijemput ini terima kasih sudah menggunakan paksel jadi kitanya gak perlu ke expedisi ya sekian dan terima kasih untuk semuanya bye bye selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih